Nah ini cerita saya dulu ya Beli tiket pertama yang kemarin Berapa ya? 1,8 juga ya Ya lain-lain dapat 300 ribu, 500 ribu Saya dapat 1,8 yang kemarin Ya bukan yang nanti Besok saya Rabu berangkat Terus saya pulang saya belum beli tiket yang kemarin Saya harus pulang Karena saya janji mama-emam Saya janji mama-emam untuk bareng-bareng pergi ke gereja Yang ada adalah di sana akhirnya saya harus stay Stay juga lucu Makanya kadang-kadang ya kita gak ngerti rencana Tuhan kan Jadi gini pas pulang cari pulang Tiketnya 5 juta, 6 juta, 7 juta tiket pulang One way Sesuai lah Sesuai ya Disitu dia, benar disitu ada water ini Water apa sih ya Water festival Water festival Tapi kan water festival jadi menuju ke Campania dong Yang Campania pulang ke sini mungkin harusnya gak segitu kan Nah jadi gini Dari Coba find the tiket semuanya tiket Sekarang yang ada dilihat kayak ada FFGO kan Beli Beli 4 juta apa tidak? Beli, 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 beli Gitu kan Cuma tinggal 1 atau 2 lain Beli Langsung 4 juta pulang Pas dipuang dipencet Habis Tiket habis Terus lagi itu bali Coba cari semua Nanti kita ke travel agent Ya udah kamu ke travel agent Cek Tidak ada pesawat Di saat saya harus pulang itu Jadi pokoknya saya ceritanya saya harus stay Saya harus stay Kita bertiga Ya khususnya kita bertiga Pas pelabung Ini kan kita yang bener-bener Tau bagaimana kehidupannya Cimeng Terus kehidupannya Terry Ma Vincent Ya Saya gini deh Saya mau kalian mendengar ya Satu orang yang saya sangat respect Mau? Mau Ya Mudahnya cukup satu Trust sama saya Dan trust sama FFGO Mau? Ya Karena beliau adalah Upline-nya dari seluruh Kaboja dan Cimeng Saya sangat respect Kenapa? Satu aja Trust sama loyal aja Menurut saya Trust and loyal sama LNG Dia gak perlu ngomong Penghasilannya berapa Tapi saya yakin dia ada peace Yan Eh Yan Kau gak boleh gak sama Sama tepuk tangan untuk Kristian ya Woh Kristian ini bersama MFG Bersama kita Bersama saya Bapak Matias Amaci Florent Berapa tau ya Nah mungkin biarkan beliau yang cerita Boleh ya Boleh Kayak Kristian Wah itu disana Mereka adalah kakak adek Yang sebetulnya bersama-sama Seperti kayak Leo dan Yelina Barang-barang bersama FFG Berapa tau nih? Ehm Tahun berapa ya? Hahahaha Udah lupa 2003 kayaknya April 2003 kayaknya 2003 kayaknya 2003 kayaknya Ehm Jadi mau Loh berapa ya? Hahahaha Udah pas Udah pas Rasanya pasif income Ini Ini kesempatan yang sangat bagus Rasanya pasif income Aduh Hahahaha Karena lu gini Pernah nyangka gak Kalau Cimeng begitu? Pernah nyangka gak lahirnya seorang Cimeng? Pernah nyangka gak Ada banyak negara dibawah dia? Dia gak pernah ngomong begitu sama saya Dan dia adalah seseorang yang bersama-sama saya Mengahua Yahua Yahua cincinya ya Jangan tepuk tangan dulu dong Mengahua Mungkin Kristian adalah orang yang seharusnya adalah Bisa bicara dari sisi trust dan loyal Berhadap MMG Dan kepada upline Dan apa yang dia hasil? Nggak perlu sebut atas sih Cuman damai gak lu? Hahahaha Pulangnya gak damai Pulangnya gak damai Pulangnya gak damai Pulangnya gak damai Pernah nyangka Yang lu narkinya jadi kamboja ya Jadi orang yang pria kamboja bisa di trakti Bener nih Ayo bener juga ya. Seafood disana enak banget. Yang jelas apa ini kena? Ya lu trakesis itu lah. Sebenarnya gini, buat saya, ya buat saya, saya background dokter, mungkin tahun 2003 ya, 2003 itu ketemu bisnis jaringan, hari itu saya cuma mikir sederhana. Kalau misalnya saya join, dulu kan binary-nya kanan-kiri. Oh, binary-nya kayak gimana nih ceritanya? Binary-nya belum ada kondisi seperti ini, jadi ngebangun begini, 55 kan ya? Kita ada 55 kan ya? 55, 400, 400, 5, 5 dapat 400 dolar. Harus 55. Harus 55. Harus 55. Gak dapet, jangan ngipik. Gitu, barang juga gak dapet. Barang bisa dapet 2, 1 BP, bayar 460 dolar. Ingat sayang, kalau ini belum lunas 55, pertama dapet 55, udah baru dapet dulu lunas dulu, barang baru dikirim. Si toing aja gini, hargo tingkat. kalau misalnya coba begini. Aku bilang, tidak ada, 504 gak keluar. Gak keluar nih. Satu seribu di bawah nih, satu juta orang di bawah, gak keluar. Empat setengah, gak keluar. Gak keluar. Lima, baru keluar. Yang BP 160. Barang dapet, baru dapet. Barang baru dikirim. Barang baru dikirim. Ini cuman begini dong. Komisinya. Jadi gak ada Komisi level. Group Bonus. Diwonus. Pergi, kita pilih nawa. Nomor 9, insentik. Belum Bagi ini lah Ya Allah Tahun berapa tahun kita itu? Kau tau gitu ya Tahun 2001 Tahun 2003 Itu ada yang join itu sih Belum deh Pas nanti lagi Tidak mau ya Kau gak mau Kau gak mau Kesian Kesian yang join ke dia Iya Ini marketing plan nya seperti ini Tapi buat saya sederhana gitu Hari itu saya gak ngerti Di otak saya kalau A jalan B jalan kan selesai Sesederhana itu A jalan B jalan selesai Nah Jadi mulailah untuk belajar Bareng ikut lagi Memang gak gampang Karena dulu juga Alas saya Terlalu banyak dokteran dan paksa Apalah Kalau ditanya apakah Kebayang akan besar Saya bilang jujur iya Di otak saya Begitu sederhananya Dia bilang gini loh Pertama kali Ada satu orang Yinfan masuk ke Indonesia Saya bilang ini akan besar Sederhana Ini akan besar Ini akan jalan Begitu saya lihat Yinfan datang Ke Indonesia Bisa Buat saya Saya gak kepikiran Untuk balik ke dokteran Buat saya Don't get me wrong Tapi memang Buat Gini loh Teman-teman saya Banyak yang sudah memang Mainnya udah harli Bahkan 3-4 tahun Setelah mereka lulus Mereka udah bawa AMG Mercedes Tapi AMG nya buat saya menarik Tapi hidupnya gak menarik Ya bener AMG nya menarik Tapi buat saya You have Praktek Pagi Macet pulang Macet Panggilan malu Buat apa gitu Itu aja di otak saya Saya ngeliat Apakah ini akan besar Ini akan besar buat saya Saya rasa tahun 2009 Memang perjalanannya gak segampang ini Banyak lah Banyak sekali Jadi Most of it Ya Lawan diri sendiri juga Ya Saat orang ngomong sesuatu kepada Kekitar Bahkan orang itu adalah orang yang deket Itu jadi sesuatu yang Buat saya Kayak ini loh Pertarungan buat diri sendiri Tapi sekarang memang Buat saya Saya pribadi gini loh Lupakan saja Maafin aja Sampai dia akan balik Buat saya nih Buat saya Itu sih Apalagi sih Terus Duit Rasanya pasif income Rasanya pasif income Tinggal Ters Putar Ters Putar 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 Jangan mindel ada masalahnya buat saya itu adalah, wow itu sesuatu yang wow maksudnya adalah gini dulu, dulu kalau kita presentasi dulu kan di pembalut itu, biasanya saya datang ke startup saya selalu mesen adalah satu, teh, bukan, bukan, itu kan ada banyak rasa, 15 ribu, sebenarnya karena satu, this is the cheapest buat saya sekian tahun, dia seperti itu, jadi kalau istilahnya kalau saya datang ke restoran ke mana saya gak lebih care untuk makan yang macem-macem saya masih mati lagi, dan kalau sekarang komisinya masuk gak masuk, tapi apakah saya akan balas dendam untuk lebih banyak, saya gak gak tertarik saya, saya justru lebih tertarik adalah kadang-kadang saya mikir ini berapa persen nih di banknya, di banknya itu kayaknya lebih gede saya harus banyak belajar, masih harus banyak belajar, tapi memang gak buat saya untuk ah, gila-gilaan, gitu loh, ah ini, beli banknya bagus nih, beli, 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 enggak dan buat saya, di sini banyak negara, masih banyak sekali negara yang bisa kita stay di sana, kita bisa mulai masuk, mulai kemana-mana dan tahun 2019 saya akan gila kelamaan pasif income terus, sekarang kamu merasakan damai dengan adanya uang mangal yang dimaksudkan, pasif income itu kan it's quite good gua seluruh, garanti kan seluruh pasif mikroosiania, seluruh bambung ya wuuuuh wuuuuh eeemm wuuuuh 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 Terus dia juga plan A gitu loh Mana sekarang juga nyangka kan kita tahun 2003 terus sekarang ini kan tahun 2019 Sementara berapa banyak orang yang bersama kita yang bye bye my love? Sebulan Goodbye, nyanyiin aja selalu goodbye, sayonara, sayonara Ini udah gak tau gak jelas kemana ya kan? Nah tapi kan juga, makanya sekarang ya ada peace itu gak? Abis join bye bye Ya iya, secara manusia saya ngerasainnya seperti itu Tapi ya iya Katakan sejujurnya Yan Yan katakan sejujurnya Ekspresikan dirimu Panas, panas Panas, panas Oke market panas Panas, panas Tapi gini ya, kita kan tahun 2003 Gua kan 2001, lu 2003 Saya inget banget waktu itu kita presentasi di rumah dokter Iya Iya kan? Iya dokter Iya kan? Suasano kan? Lu yang propresi itu gue yang presentasi Kita ngobin kan? Iya iya Inget saya, kita ngobinin disini si Ian, Richard, ada Prisman disini duduk Prisman belum? Belum Belum Itu Prisman dari yang lu ya? Itu Si Richard Iya anak kuliah dari kuliah loh Ya jadi satu ini apa? Satu Alma mater Siklus di Bedah Kita saat itu kan lagi bedah loh Koas di Bedah Jadi Minggu bilang Pak Tung bilang Bimbingan 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 apaan? Biasanya kalo bimbingan di rumahnya belap Lampunya ga ada yang nyala Tapi gitu ini kok terang Sebenernya ga ada mejanya Misalnya ke bawah duduk aja gitu Ngobrol Ya itu Di presentasi Iya gitu Cuman gitu doang ceritanya terus Gila ya Berarti tahun 2003 Berarti kan Saya kan 2001 Masuk kan Cowoknya yang nama koma tes kan yang ngajak saya kan Tahun 2001 kan Nah 2001 terus ketemu nih 2001 ke 2003 emang deket ya Ketemunya si Si Oot kan Paton Eh Paton Paton yang prospek Akhirnya Richard dua nih masih kayak Bareng-bareng Tapi Richardnya sponsor lu kan Richard lu kan Richard lu kan Richard lu kan Pokoknya Richard teman gue lah gitu Nah Terus beli itu yang ada Bagus juga deh yang ngadeng-ngadeng memperpendek jalur ya Memperpendek jalur Ada satu Itu yang terdidik sama saya juga Ya kan Ada satu Tapi kepinteran Kepinteran Jadi lah Gak bersama-sama kita Terus lu kalo ngagang saya ini Bagus potong jatuh 5% gue tuh Ah Iya Nah yang ada Adalah gitu Tahun 2003 Jowit Yinfan tahun berapa? 2009 2009 2008 2008 Dia bukan Oh iya 2008 Dari 2003 ke 2008 Ketemu Yinfan 5 tahun Nah Deket ya Deket 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 banget 2003 ke 2008 Seberapa banyak orang yang bisa sabar Terus Seberapa banyak orang yang melangkah Ya kan Nah ketemu Yinfan Terus ketemu Cimeng Berapa tahun berlaku Cimeng? Cimeng Cimeng Waktu yang sama Waktu yang sama ya Di Singapura Dikenal ya dia Dikenal ya dia Ketemu Cimeng Nah dari Cimeng ketemu Kambodian Berapa tahun itu 2012 2012 Kambodian Ini sebetul semua Di dalam hidupnya kita Gak kebetulan Coba kalo dia gak stay Kalo Mastika Nanya-Nanya ceritanya Ya lu jadi sing Masih Kau bener Jari menjadi dokter Dokter bedah Dokter bedah Wah Kau cuma barengin duit Duit yang lu dapat Sebagai dokter umum Lu praktek Ya pagi Wah 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 Masih sekolah kali Masih sekolah Masih sekolah Masih sekolah Masih sekolah Masih belum lanjut Masih umurnya berapa Jadi sebanyakan ada lagi Buat saya gini Gak salah ya spesialis Tapi spesialisasi buat saya gini Udah selesai kedokteran Dia spesialisasi lagi mungkin 4 tahun atau gantung 4 tahun 5 tahun itu buang waktu dia cari uang Dan begitu dia lulus itu udah 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 berhenti Udah mendekati ujungan Karena Dia harus berhenti di umur Mungkin Dokter 60-65 Artinya kan dia memotong gitu Dan menurut Bu Prof. Kyonsaki adalah Makin kamu terspesialisasi Itu berapa Kata-katanya Tindak halus Makin Dokter spesialisasi kan itu gitu Belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Dan Dia cuma tau itu aja Gak tau lagi apa yang Yang buat saya Saya pribadi Saya lebih seneng Mengetahui banyak hal lah Ini sedikit Oh ini kayak gini Oh yang ini kayak gini Yang ini kayak gini Itu lebih merantik sih Berapa banyak coba Ada orang-orang seperti kayak giannya Ada yang gimana Maksudnya Ini makanya banyak ini Iya sih Cuman yang bertahan Sampai 20 tahun 15 tahun 7 tahun 10 tahun 1 tahun 2 tahun Orang itu give up Sebelum ketemu gitu Cuman Iya Tapi kalau gak berjalan Pun juga nihil juga dong Iya Ini kan berjalan Kan berjalan Makanya ketemu infant gitu Kalau gak berjalan Kan gak ketemu Ya dong Kalau infant gak berjalan Gak ketemu dong Akhirnya jalur ini kan gak membuka Iya Lalu seandainya gak berjalan Gak ketemu Kalau seandainya diem di dalam kamer Ya gak ketemu Iya Jadi jangan harap miracle terjadi Kalau kita gak action dong Iya gak? Iya gak? Supaya semua ready Saya berjalan Duitnya ada dulu deh Baru saya bergerak jalan Kaga ada Lu mau duit ya Lu jalan dulu Kadang berjalan dateng gitu loh Yes Iya dong Harus bergerak dulu Baru nunggu duitnya Baru dateng duitnya Jangan nungguin duit dateng dulu Baru bergerak Baru ngambil duit Bergerak dulu Baru duitnya dateng Kan prinsip itu yang dipake Ngecewe Oke itu yang beri Tunggu tangan deh Toing panas toing Toing panas toing Toing panas toing Toing Jawab toing Iya ya Saya ada baru beberapa yang mau sedikit sharing tentang ini Kayak kalau seandainya ngomong tentang Karena kebetulan kita Kita bertiga berapa ngeponggi kan Ya bersama dengan upline-upline nya Cimeng dan lain-lain kan Ngalamin kan perjuangannya Cimeng gitu kan Cimeng akan cerita apapun nanti Memang bener-bener Dan dia itu ngalamin namanya peace banget Ya Semua perjalanannya orang itu Kalau seandainya misalnya Sama gini kan Tadi saya bilang malah ya bro Coba kita cari dulu Itu tuh American Ninja orio Tau gak Game American Ninja orio Siapa yang suka nonton? Pernah nonton? Pernah nonton Oke Dia berapa menit belum tebus Jadi kalau mau main-main Terus udah gitu enggak Kurang lebih berapa menit? Paling 1 menit 2 menit Iya dong? Kalau enggak tahun depan Itu dia berlatih Ada yang sampai 5 tahun Dia udah canggih banget Tapi akhirnya baru sebentar ke playset Akhirnya mulai lagi Tahun depan lagi Tahun depan lagi Nah itu tadi baru gue cek Uangnya 1 juta US 1 juta US Itu kalau menang Artinya 5 tahun pun belum tentu di menang Latihan ini keras loh Latihan ini di rumahnya tuh keras loh Terus tadi amazing race ya Amazing race juga kan Amazing race itu berarti berlatih Berapa banyak orang Yang menang itu yang untuk Asia 100 ribu ya Nah yang untuk dunia Yang itu 1 juta US Saya cuma mikir gini Ini kan memang yang itu kan Artinya kan Berlatih fisik Berlatih ini Berlatih itu Belum tentu masuk lagi Iya enggak? Enggak? Enggak ngolos dari deg-degan aja Udah lewat Yang jelas-jelas kan sekarang Dari industri kita kan Ini yang jelas-jelas depan mata kan Mereka menghasilkan 1 juta US Di tempat-tempat lain Lebih gara-gara gini Kemarin saya Jessica ya Ponakan saya Umurnya Jessica berapa ya? 19 tahun Kita Presentasiin semua Untuk dia ngerti lengkap Coba mana ada bisnis Dengan jutaan US Penghasilan sekian Bisa ngajarin ke anak umur 19 tahun 18 tahun 19 tahun 20 tahun Ini sekarang prospek Mekat banget Ini anak Kepenyen Tadi saya bilang gini ya Adik saya Pada saat dia mau Baru dia bergerak Kalau gak mau Mau dia apa-apa itu Gak ngerti kenapa Trigernya buat apa Sometimes Di dalam hidup kita Kita kan harus tahu dong Trigernya kita apa Kenapa kita mau bergerak Gak mau bergerak Mandanya sekarang Gak usah ngomong Gak mau bergerak Karena saya Oke Sharing tentang ini Kemarin di Cambodia Saya sharing begini Sometimes Gali-gali dream Gali-gali dream Gali-gali dream Gali-gali dream Gali-gali dream Jadi Dulu saya mau dipikir-pikir Saya gak punya dream loh Gak mungkin Gak mungkin Saya di awal pertama Apakah Kukulin dream Kukulin dream Dari awal Kita kan ngadain tahun 2003 Baru bootcamp Baru gue bikin dream book The point nya waktu itu yang saya alami Saya bahkan gak perlu mikir-mikir dream Cukup yang ibaratnya adalah Depan mata sekarang mau menghasilkan uang 400, 50, 500 dolar Oke saya kerjaan itu 500 dolar Boro-boro gali-gali dream Gali-gali dream Waktu saya sharing tentang ini Tim saya begini Ci, ci-ci gak mulai Gak ada dream Aku gak perlu Dulu-dulu Aku gak pikir ada dream Gak ada dream Lalu ini kita baru memulai juga Wealthy sell Ada-ada-ada-ada Tapi dream saya apa ya Dream saya apa ya Coba gini Ini orang punya rumah Saya mau beli rumah Orang ini punya berlian Saya mau beli berlian Orang ini punya jemtangan Saya mau beli jemtangan Karena hal-hal yang akhirnya Digali-gali Gali-gali Udah gitu ada achievement Mau nih set goal achievement Nih Dapet jadi mentor Everybody mesti kesana Saya cuma pegang patokan disitu Kadang-kadang sekarang banyak yang jadi kejemah Gali dream Gali dream Akhirnya jadi buat alasan gak bergerak Dream saya, saya belum ketemu dream Gali-gali Iya betul Kayaknya belum ketemu dream Saya belum ada triggernya saya Saya belum tahu Saya pernah ketemu si bergerak Ya bergerak lah bergerak aja kali Iya dong 5 juta gak cukup cari semua juta dong Yes 10 juta gak cukup cari 20 juta dong Kadang-kadang kejepak itu Aileen memulai dari dream Saya gak memulai dari dream Saya gak memulai dari dream Seriously Tapi pada saat setiap kali Oh di set ini set ini set ini set ini Nah karena kita fighter Satu kesamaan ini kita Kita fighter Fighter yang bener-bener Oke disitu ada Ada yang harus dituju Udah kita kejar gitu loh Apakah Apakah seperti apa Sebenarnya Pokoknya harus nyampe disitu Sekarang Terlalu nyaman sometimes Jadi harus balik-balik dulu Balik-balik dulu Di rumah bocong Dan cukup alesan Naik MRT humble Naik MRT karena gak ada duit Cukup buat alesan Gak saya gini lah Saya gini Cukup membuat saya mencari alesan Untuk diri saya Contoh Saya ada driver satu tatang Kalau saya gak punya uang Tata berhenti Gak ada duit Karena saya gak bisa ngasih Cukup buat alesan saya Bisa ngasihkan uang Ada satu orang yang ikut sama saya Dan saya harus ikut Bayar sama-sama Cukup untuk saya Bisa menghasilkan uang lebih Untuk saya bisa bayar tiang Gak lucu Masa saya depak Sorry ya Gue udah gak menghasilkan uang Saya gak menghasilkan uang Kamu harus kerja di tempat orang lain Saya teruskan Saya gak punya Gak Gak punya satu Hati yang seperti itu Saya lebih baik Oke saya harus menghasilkan uang Supaya saya bisa Karena dia menjadi satu bagian Yang ikut bareng-bareng sama saya Itu cukup alesan Untuk bisa menghasilkan uang lebih Tidak Kadang-kadang kedebak disitu Dream besar Dream besar Dream besar Dream besar Dream besar Dream besar Gak perlu Saya gak tau Gimana sih Ci Karena kemarin satu orang Dulu mau saya Baru umur 19 tahun ya Di Kabodian Udah mentor Kamu Kamu kenapa sekarang ini Biasa Kejebak Kejebak cinta Cinta setempat Tidak Ya saya masih belum tau Visi dan misi saya Makanya saya akhirnya ceritain ini Kamu umur 19 tahun Kamu udah ngerti visi misi Umur 19 tahun kamu belum ngerti visi misi Kamu gak usah gini sekarang Orang yang paling kamu cintai siapa? Mamiku Mamiku itu kerjanya apa? Sendirian Bapaknya gak ada kerja Ngapak ngapain Terus kamu sekarang ini Tujuan kamu mengapain? Saya mau membahangkan mamiku Cukup buat ngasih uang mamimu Seberapa itu bisa buat motivasi kamu Untuk kamu jalan Sometimes pada saat kita kolek 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 Akhirnya terus udah gitu berjalan mengalir Waktu itu begitu Muncul mentor Muncul ini muncul itu Coba tanya Yang bersama sama sama kita Kita bertiga yang sama Paunggi Apapun yang mau ngiklun saya Loose face tau gak? Loose face Kalau misalnya saya gak mentor Karena saat itu ada banyak orang-orang bersama saya Di dalam tim ya Ada Hera Ada Vila Ada apa semua leader-leader saya Yang ngejar mentoring program Saya kalau gak jadi mentor Kamu juga kan Mau ngomong apa gitu loh Itu yang akhirnya membuat motivasi saya Untuk jadi mentor 3 bulan kemudian eksekutif mentor Maju sebagai eksekutif mentor Ada ini Pengharga disebut mentor Masa gak maju? Kan gak lucu Itu yang bisa Itu aja sudah cukup memotivasi Nah sekarang udah komplit secara FG Komplit kadang-kadang menjadi jebakan Untuk sebagian orang Kenapa bisa jadi jebakan? Income 1000 dolar gak cukup Income 500 dolar gak cukup Income 200 dolar gak cukup Kenapa gak bekerja berjuang? Kagak bisa presentasi Demo 100 orang Masa gak closing? Saya selalu terinspirasi cerita yang kata orang gagap Demo Bacain bukunya Buku telepon Lah kamu sampai kayak gitu jadi orang gagap aja nih Masa orang ini gak closing? Gak perlu pinter Cukup dengan ketekunan Gak perlu perfect presentasi Tapi kan pengen perfect Akhirnya perfect presentasi Jadi jebakan Saya gak bisa seperti koma teas presentasi Kenapa musti jadi kayak koma teas? Kenapa musti jadi kayak si Oh iya saya gak complete Saya gak punya handphone Kenapa musti pakai handphone? Kenapa musti pakai ini? Kalau kertas bisa lambungan? Lambungan aja Kertas kayak apa kek? Urusannya bukan kesitu kan Urusannya karena kamu sendiri itu mau atau enggak Untuk berubah hidup kan Lebih poin gitu Pada saat kayak begitu Apapun yang ada nih cari pikir sendiri Starting dari situ My sister's brother Dan memang harus out Harus out Keluar dari tempat kita Duduk keluar dari cover zone Contoh nih Kayak tau yang tadi bilang Emang duduk paling depan Kenapa? Ini ada satu dolongan Bukan duduk paling depan Of course ada satu Ya Coba sekarang Duduk paling depan Kudukan kan putusan dia duduk depan Gitu loh Jadi setiap dalam hidup kita Ada satu hal yang harus kita putuskan Nah contoh lagi sekarang Saya baru terakhir ini Belajar dapet tentang The more you give the more you get Oke sekarang saya tanya nih Sekarang saya tanya Kita semua sama-sama disini ya Apa yang kamu mau dapet? Kamu maunya apa? Ayo maunya apa? Uang Oke uang Apa lagi? Uang Apa lagi? Waktu Waktu Apa lagi? Peace Maunya apa? Peace Peace Sehat Apa lagi? Bahagia Bahagia Apa lagi? Peace Apa lagi? Maunya apa? Maunya apa? Oke sekarang ini The more you give the more you get The more you give the more you get The more you give the more you get 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 Ya kan kan? Elina juga lagi belajar Bagaimana dia Cik, aku nih kayaknya masih hitung-hitungan Uang, gini-gitu, gini-gitu The more you get, the more you get Tapi saya perhatikan mereka berdua ini Kalau kemana-mana pergi Bawa barang Kasih online, online kasih Ini mereka punya karakter Saya ingat dia beli di Egypt sama Rusia Aku beli banyak itu kan Korma dari Egypt Terus bawa tuh ke Singapura Bawa ke sini Kasih-kasih, sementara saya gak bawa Waktu Belina bilang begitu Cik, aku nih lagi Aku tuh di dalam urusan duit Blah-blah-blah, dia ngomong begitu Saya bilang gini, nah sementara saya Di dalam urusan uang, saya ada More gift, more get ini ada The more you give ini ada Tapi saya gak punya yang seperti Melina punya Jadi kita barater untuk Kelan belajar nih saya Saya cuman gini Mel Oke, itu kamu mesti improve disitu Kamu mesti improve disitu Bukan untuk mengharapkan The more you give, the more you get Tapi menghukumnya kan Cuman bukan karena Karena pengen mendapat Jadi kamu beri Itu udah salah prinsip loh Kalau kamu mengharapkan imbaran Kamu mau The more you give, the more you get Kan jadi salah Karena pengen dapet Makanya kasih-kasih, kasih-kasih Feelingnya karena pengen dapet Baru gak kasih kan Salah, lain kan Terus saya bilang gini Mel, kamu lihat perhatiin Di koper kamu sekarang Kamu punya koper aja kurang Karena dia mau banyak barang banget Orang yang setiap kali ketemu dia Bahkan prospek aja Kasih barang Gak tau apa aja yang dikasih Sementara koper saya kosong Gak mau barang-barang Saya gak punya Saya harus belajar The more you give Melinda dapet Iya ya ci, iya Dan emang itu ada hukum disitunya Nah, waktu juga sama The more you give Kamu dateng ke kamu Dia kan kamu ada give itu disitu Walaupun duduk disitu Menjadi bagian Untuk ikut bagian dong The more you give dong Pada saat presentasi Kamu mungkin ngulang Saya mau memberikan waktu mu loh Waktu kamu ngomong sama orang Kamu kan lagi sharing sesuatu yang kamu punya Waktu kamu lagi ke PSP Bantu orang Itu kan kamu lagi ngebantu orang The more you give love The more you get love The more you give time Kamu bantu online Bantu online Bantu online Kamu lagi presentasi-presentasi Kan the more you give time Kamu lagi collecting Yang gak tau nanti kapan masuknya Aku gak tau The more you give money Pada saat kita pergi ke Cambodia Ibu terlibat Misalnya contoh Di dalam kamu punya jaringan Walaupun kamu sebagai apa Duduk apa The green Misalkan Grand method Start konsultasi Kan kamu memberikan waktumu disitu Misalnya contoh Kan dia memberikan satu The more you give siapapun di sekarang Ada puluhan ratusan misalnya The more you give The more you get Yes Ya ini mesti ngerti dulu Kenapa mesti ke Cambodia Ya kalau sudah ngerti prinsip ini Ya memang mau dipolak-balik Akhirnya terpasa-terpasaan Dan terpesorong Kenapa mesti ke AM2 Satu orang dari seri korang Ada seratus orang 200 orang 300 orang Kamu satu orang aja Bikin pengaruh energi dong Ya You give one energy Dari kamu punya Kamu punya diri Musih ngerti prinsip ini Contoh deh sekarang Siapapun nanti yang sharing Contoh Chime yang sharing sekarang Pada saat disitu Ada berapa panjang dengaran Dia give Tapi karena dia Grand method Makanya dia kan Bisa punya kesempatan give Ya Ya Pada saat orang sharing Tentang kesehatan dia semu Dia kan give Dan Yang indahnya bisnis kita kan Kita multiply efek Give Bermultiplikasi Kan dasit benar Belum kita pakai zoom Dan lain-lain The more you give Ini rahasia Yang banyak orang gak tau Rahasia yang Kita harus pahami Tapi pada saat kita melangkang Memberi Di dalam hati kita ada titik Yang hitung-hitungan disitu Itu belum rela Untuk begitu Nah itu juga makanya Belum dapat 100% Yes Agree I got it More Aku dapat ini Di dalam Terakhir-terakhir nih Nah tadi kita diskusi Gini Memang benar Ngomong tentang begitu Lihat deh Benar deh Kamu lihat deh Kalian harus ngerti prinsip ini Kalau kalian gak bergerak Masuk disini Mau apa? Mau uang Oke Tapi orang ini Bisa jadi pengen happiness Kamu di dalam family Bisa jadi udah happy Waktu kamu ngomong kesini Kamu kan lagi memberi happiness Memberi happiness Orang ini happy Bisa jadi orang ini udah kaya The more you give The more you get Gitu loh Contoh Leader Ya Punya jaringan besar More give Waktunya Sharingnya Nih Wisdomnya Ilmunya dibagikan The more you give Yang ada apa? Ribuan orang doa Doa Multiply effect Doa Balik Yuk Kamu ngerti ini Rasanya sih Gak usah pikir panjang ya Kamu ngerti ini Karena gini Pada saat kita Ngedaki gunung Contoh IM2 Contoh DNA Kalian punya tim disini Tim kalian bergerak sama-sama Bergerak sama-sama Untuk punya Satu Energy Satu Unity Unity Satu Unity Dan satu Heart Bergerak bersama-sama Saya Saya belajar banyak Di Net Belajar banyak Dari bootcamp Satu Bootcamp Dua Mentor Setiap IM2 Untuk belajar Bagaimana Punya Team Satu Unity Satu H Bergerak bersama Naik ke Gunung Ditrain 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 Dengan Kapasitas Well trained Leader Makanya Kenapa Haruslah itu Jadi Kalau orang yang belum Jadi mentor Kalian kan berarti Kehilangan Kesempatan ini Nah Sekarang Sudah jadi mentor Harusnya Mentor doang Sekarang Mentor Freeze pun Boleh ikut Berarti kan Terus hilang Kesempatan ini Nah Kan balis kan Tujuannya Bukan Pak Nah Cimeng Dan Leader Leader Yang Nanti Naik Sharing Yang Berbeda Di Di Dapatkan Ini Kebanyakan Kita Sering Sharing Di Di Jakarta Kan Cimeng Bisa Sharing Banyak Di Dialog Timnya Dia Tapi Dia Akan Sharing Sesuatu Yang Mungkin Kalian Belum Pernah Dengar Seumur Umur Gitu Dia itu Menjadi Satu Orang Yang Diproses Proses Proses Sampai Gini Termasuk Leader Leader Di Kampung Dia Termasuk Leader Leader Di 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 Bawah Jaringan Joyan Komates Seluruh Seperti Ini Sampai Bawah Pertanyaannya Kalau Orang Yang sudah Dibanding Sampai Bawah Seperti Kita Cerita Mama Domo Ini Sebetulnya Yang Terjadi Dengan Leader Leader Di Dalam MFG Orang Jatuh Sampai Bawah Masalahnya Bangun Laginya Enggak Gitu Loh Ini Sebetulnya Harusnya Belajar Saya rasa Orang yang Paling Tepat Untuk Ngomong Bahas Jadi Ini Yang Saya Berserang Paling Malucing Florent Kompromat ya Sebarang Untuk Bapak Yuk Jadi Terima